Kita sudah mendapatkan hubungan langsung dengan Stadion Syah Alam, Stadion yang begitu megah dan syarat dengan begitu banyak sejarah yang tercetak di sana dan juga ada keratan luar biasa antara tim Selangor dengan tentunya Indonesia, Pak Lamara yang menarik dari musim ke musim. Ini bahkan adalah merupakan salah satu musim di mana Selangor tidak memiliki pemain Indonesia. Sebelumnya kita tahu ada Bambang Pamungkas dan Elie Boy. Bambang Pamungkas bahkan disebut sebagai salah satu legenda terbesar yang pernah hadir di Selangor FA memberikan triple winners tepatnya pada musim 2005-2009 yang lalu. Selangor menghadapi Persibandu dalam persaingan Pertamaian Pramusim Selangor Indonesia Challenge 2020. Oh, setiap upan terobosannya langsung. Upan kiriman berbahaya dan sebuah handing tadi. Masih belum bisa diarahkan untuk menekan penjaga gawang Selangor. Lana berlepas di Selangor berupaya membokar pertahanan dari Maun Bandung yang berlaku sudah memulai lagi kali ini. Sebuah upan berbahaya dikutukkan ke piang jauh tadi. Oh, sangat apik. Terima bantuan dan berlepas di Selangor. Pertamaian Gawang, dua peluang berbahaya didapat oleh tim tua rumah. Dan ini menjadi tentunya ancaman khusus dari pelatih untuk menguntikkan strategi yang berbeda bagi Persibandu. Ini dia kembali bampu menembus pertahanan Persibandu dengan sangat mudah. Pertamaian Gawang, sepak pojok berbahaya mampu dikutukkan oleh Vinicius. Kembali peluang baik bagi Selangor. Baik, sepakkan dari Regen Dano. Sayang sekali sepakkan datar berbahaya yang dilepaskan oleh Taylor Regen. Akhirnya mampu merobek jalan dari Persibandu di 10 menit awal ketika serangan bertubi-tubi. Tidak mampu ditutup, tidak mampu dinetralisir oleh Persibandu dan berujung petaka dengan go pemuka yang dicatak oleh Taylor Regen. Iya, seperti yang kita sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa kita tidak terlalu menghawatirkan lini depan dari Persibandu. Tidak terlalu menghawatirkan lini tengah dari Persibandu. Namun, kekhawatiran kita lebih kepada lini pertahanan Persibandu. Keeper mereka, tidak ada Madawi Rawat. Di lini belakang hanya ada Fabian Nebel Kameyang sangat-sangat minim jam terbang musim lalu. Dan ini dia, tiga berendongan atau bahkan empat kali tekanan dari Selangor hanya di awal-awal babak ketahuan dalam memainkan pasi game. Dikanggau oleh Kim Jeffrey, datang membantu Vinicius. Oh, 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 oh. Balu dulu berbahaya dari Brandon, bergerak masuk Brandon. Fred sekali ini. Pada Luis, oh, oh, mencoba memfitrikannya. Vinicius tadi, bola masih dikuasai oleh Gonzalez seregar. Oh, pampelik tanggung. Kembali mencoba menggalakkan variasi tikanan dari sektor saya. Bola mampu disambung namun dijatuhkan penunjuk penguasaan dari pemain depan Ivey Dayo dan apakah bola tadi sudah melewati garis gawang sepenuhnya Tidak dapatnya menurut Leisman Walaupun kita seringat mungkin bola sudah melewati garis tadi Menarik untuk kita saksikan tayang ulang dari peluang yang didapat oleh Ivey Dayo Kita tentu tidak bisa berkarat karena tidak ada fakt Dan dadok Finisius turn yang sangat baik Buang tekanan bagi Maung Bandung mengandalkan Frenz buntuan Dengan dengan Kim Jeffrey Kim Jeffrey Kuliawan Ya skema serangan yang sudah sangat apik dari musib Bandung Buang tekanan kembali bagi Selangor Ivey Dayo Siapa kendari Ivey Dayo Sangat direct begini kebahaya on target Dan ini semua adalah ciri dari striker house goal Sandro kali ini Bola luang tekanan berikutnya Dari upaya kiriman upan datar Sandro Ada Ivey Dayo bergerak berputar Ivey Dayo dan oh kembali off the line Yang tidak maksimal membuat Selangor di daya untuk berkreasi Sandro Goal yang sangat fantastis Dicetak oleh Sandro dari jarak jauh Dia menambah keunggulan The Red Giants Timang pertama di Sandro Syah Alam Menjadi dua goal Tak membalas Ya terlalu mudah Lini belakang sekali lagi menjadi Sisi yang paling rawan Yang dimiliki oleh Frenz Bandung Dalam DC Challenge kali ini Dan seperti prediksi kita Di awal pertemuan sekali lagi Saya harus mengulangi dan mengulangi Bahwa lini pertahanan Harusnya menjadi concern tersendiri Bagi Robert Rene Algo Menghadapi Selangor Ini dia Buah yang harus dipetik oleh Frenz Bandung Ya Begitu mudah Memberikan mereka kesempatan kepada pemerintah Selangor Random gun Ivey Dayo terlepas Ivey Dayo kali ini Cuma lewati hadangan dari Indra Mustafa Aksi dari Ivey Dayo Dan semua sepakan ditujukan Menuju sudut jawang dari Dan dengan Dikdaya Mampu Dicetak Goal ketiga Oleh Shafni Yang menambah keunggulan Selangor Di babak pertama ini Iya Dika Bayangkara Penjaga gawang Persib Bandung juga tampil Jauh di bawah Performa terbaiknya Bola lemah Dua kali Ini dia Antisipasi yang sangat lemah Dika Bayangkara Kelinding pelan Robek gawang Persib Bandung Ketiga kalinya Harus ada Perubahan signifikan Segera dilakukan oleh Robert Reyna Albert Iya Di babak pertama tadi Hand-hand sebetulnya Dari sisi zona marking Sudah tampil sangat baik Namun problem adalah Terkali tanggal berjual Oh Kembali kuat Bagi Shami tadi Bisa dicari oleh Shazan Kembali kuat Bagi Oh Oh Rended gun Iya Kemampuan dari Robert Atau kepercayaan dari Persib Bandung Melakukan strategi Pembangunan Terlalu 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 Untuk membayar Kepercayaan dari Pembangunan Dan ini Kesempatan pertama Didapat oleh Persib Bandung Untuk meletak Kesempatuan Bagi Finisius Entah Belum Seperti Apalagi Yang ditunggu oleh Finisius Kita melihat Safik Ini dia Testing pertama Bagi Akhil Bayang dari Safwan Baharudin Tipis berada Di atas Mr. Gawang Menjaga Gawang Muda Akhil Tadi Baju Lagi-lagi Clarence Ketik Berlakukan Tadi Finisius Entah Bola Setiap Apalagi Yang harus Kamu Tunggu Bisa Mengoyak Menjebul Gawang Tupetama Kalinya Gawang Selangor Ini dia Oh 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 Dia berdua Sepak Sudut Dan Ada Dari Hand Tadi Bawang Berikutnya Bagi Selangor Mengujuk Yang Jauh Sebuah Henry Berbahaya Terlepas Di Pian Jauh Menurut Sayang Sepak Yang Dilepas Tadi Tidak Mampu Mengarahkan Bola Menuju Target Dari Akil Akil Safi Menjaga Gawang Juga Terlambat Atau Bahkan Berhenti Untuk Buat Menyambung